Aku ngeliat TPI-nya ini murah, prospek dan masih bisa kita jual lebih tinggi Dan di Surabaya Barat juga Iya, untuk jual beli rumahnya ini memang bukan untuk ditinggalin bro Yang teman penuh indah ini jujur beli rumahnya nggak untuk ditinggalin Memang untuk, aku beli rumah supaya at least aku punya rumah Jadi sebenarnya beli rumah pertama itu biasanya orang kan karena ngontrak Pengen beli rumah pertama untuk ditinggalin Ini mah kepikirannya untuk invest Terus lanjut properti apalagi bro kalau boleh tau Sekarang Puji Tuhan punya satu apartemen juga Apartemen juga Terus lagi bikin kecil-kecilan Ini proyek di timur ya Karena dulu tinggal di timur juga bikin proyek di timur Betul Halo Binders Family dan kali ini kita kembali di podcast Dapat Rumah Nah kali ini kita kedatangan salah satu sosok penting di perbankan Surabaya juga Ini teman lama saya, saya kenalnya dari teman saya waktu kuliah Tapi begitu lama nggak ketemu ternyata luar biasa Beliau ini jabatannya biar kenalan sendiri Kita sambut langsung Bapak Freddy Aristianto Kurniawan Pagi Kenalan dulu bro Kenalin nama saya Freddy Aristianto Kurniawan Saya bekerja di CMB Niaga sebagai regional business manager di area Jawa Timur Bertemu dengan Ko Adi Ko Adi, Adi Micin ya Jadi kita tuh kenalnya saya kalinya waktu kuliah Temen-temennya temen saya ya Yes, betul Jadi lama kenal tapi kita nggak terlalu sering ngobrol mungkin ya Padahal sering kosong Oh sering ya Terus tau-tau ketemu di dunia property Waktu saya masuk di agent property Ketemu Saya di bank Di bank Nah di bank CMB Niaga sudah ya Waktu dulu masih di bank lain Tapi saya ketemu di CMB Niaga Saya bener nggak sih Oh iya betul Sudah di CMB Niaga dan ternyata Saya baru tau kemarin bahwa Beliau adalah regional business manager Jawa Timur Ini berarti membawai kantor-kantor cabang CMB Niaga ya Iya, jadi khusus untuk murgit Di Surabaya itu kita punya 6 cabang Yes Jadi kita punya 6 cabang Di Surabaya Terus kemudian ada 1 cabang di Malang Oke Nah itu 7 cabang itu Kebetulan saya supervisi langsung dari sini Oke, boleh dikit-dikit ya Kita kasih bocoran Ada Darmo Cabang Darmo ya Ada cabang Darmo Usada Yes Ada cabang Pucang Pucang Ada cabang Sungkono Sungkono Ada cabang Panglimas Jerman Yes Ada cabang Syariah Di Surabaya Terus kemudian yang ke-7 di Malang Oke Jadi total ada 7 cabang nih Ada 7 cabang yang di bawah supervisi Bapak Freddy ini Luar biasa teman-teman Ini teman kuliah saya masih jualan rumah Beliau sudah regional business manager Cerita dikit dong Bro Freddy Saya boleh panggilnya Bro C ya Biar kita lebih nyantai disini ya Bro Freddy sebelum kita bicara tentang dapat rumah Bro Freddy pengalamannya di perbankan gimana sih Dari lulus kuliah sampai sekarang? Sebenarnya lulus kuliah awalnya Karena aku dulu dari teknik ya Dari teknik industri Masuknya malah bukan di bank pertama Ya makanya tadi saya juga baru mau ngomong Baru inget Dulu kan teknik ya Kau nyasir di perbankan gitu Ya karena dulu dari teknik industri Di Universitas di Surabaya Jadi akhirnya Idealisnya muncul kan Wah udah kuliah teknik Masuk terus gak Harus teknik Ya akhirnya kita masuknya Saya larinya ke pabrik Waktu itu sebenarnya Tapi pabrik distributor Dia ambil distributornya Artabuga Cemerla Oke Di situ kerja disana Selama setahun Saya disuruh pegang Tiga cabang Di Belitar Madiun sama Kediri Oke Nah disana Tapi karena akhirnya jauh dari Surabaya Ya kan Akhirnya Pengennya Kerjain di Surabaya nih Yang kemarin Kalau di Artabuganya Kita Di 3 kota Capek Madiun Kediri Keliling terus Makan pece Jadi akhirnya Yaudah lah Daftar-daftar Ngelamar-ngelamar Ternyata Keterimanya di Bang Aku sebutin aja ya Bang Ya boleh-boleh Di Bang Permata Story kan boleh sebutin ya Gak ada masalah juga Masalah juga Saya juga Di Bang Permata Dari tahun 2010 Saya start masuk di PENG Dari tahun 2010 Tahun 2016 Baru akhirnya saya memutuskan Pindah dari Bang Permata Masuk ke CM Biniaga Waktu di Permata Pertama apa? Seperti apa? Di Murgit sudah Marketing Oh langsung di marketing Sampai Berarti sampai sekarang Langsung di marketing terus ya? Betul Jadi 2010 Sampai 2022 12 tahun 12 tahun nih 12 tahun nih Di marketing Terus kemudian Naik menjadi Kepala Manager Terus kemudian Sempat juga Saya pegang cabang Di Permata Terus kemudian Baru saya pindah Ke CM Biniaga Oke Sempat jadi kacap Di Bang Permata Pindah ke CM Biniaga Terus kantornya di Darmo Terus? Yes Dari awal 2016 Sampai sekarang di Darmo Penghuni Darmo Selama 6 tahun ya? 6 tahun Dan sekarang Regional Business Manager Itu membawai Semua 7 cabang tadi Yes Betul Berarti kalau mau ngurus KPR-KPR Ini ASC-nya Oh Ya kan? Beneran? ASC sebenarnya Kalau di CM Biniaga Ada divisitor sendiri sih Ada Ada divisitor sendiri Yang kita sebut Namanya pemegang limit Independent Nah Sistemnya dari kita Kita menjaring aplikasi Sepanyak mungkin Kita ngecek Analis Dianalisa ya? Kita analisa Kita bikin summary reportnya Nanti dari tempatnya analis Yang akan memutuskan Itu diobrol atau enggak Oke Tapi ini karirnya Pasti masih panjang ya Di CM Biniaga bakal Promosi-promosi nanti ya Saya doakan terus ya Pasti amin kan? Amin Amin Suka dukanya apa nih? Kerja di perbankan mungkin Suka duka Kalau kita bicara suka duka Yang pasti Karena kita di dunia Murgit Hal bersama Kayak di dunia Pemerti Jadi memang Satu minggu Kalau dulu Kita enggak kenal Lamanya libur justru Justru Satu minggu Waktunya kita Cari duit nih istilahnya Karena kan orang Pada saat mau beli rumah Beli rumahnya Rata-rata di Akhir Pekan Ngajakin keluarganya Untuk melihat rumah Dan dealnya di akhir Pekan Makanya memang Kalau di dunia murkit Kita kebalik Kita dapet duitnya Atau kita dapet aplikasinya Kita dapet bisnisnya Itu justru di satu minggu Oh Dulu waktu Dulu satu minggu Padat ya? Sekarang enggak tapi? Waktu jadi regional kan enggak? Ya Sesekai lah Kita datang ke developer Kita kunjungan Kan developer Ataupun property agent Juga sering bikin Open house Seperti hari ini ya Datang ke Winnex Oke Seperti hari ini datang Ya kan kunjungan-kunjungan Podcast Dapet rumah sekalian Oke Dukanya itu? Sukanya? 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 Career path Kalau kita bicara Di bank Career path yang Luas Itu selesai Satu-satunya juga Ada di bank sih Artinya kalau kita Selama kita Kerjanya benar Kerjanya Apa namanya Oke Career pathnya di bank itu Cukup bagus menurut aku Dan Sebenarnya kalau untuk Kaum-kaum Millenials Kerja di bank ini Sesuatu yang sebenarnya Masih cukup Menjanjikan Selain keren ya Wah kelihatannya Keren kan Kalau orang bank Keren banget Berarti saya Salah ini Salah jurusan Jangan-jangan Harusnya dulu Ngikut Bro Freddy Enggak-enggak Tapi tetep lah Kita kontekkan Tetep Koneksi Iya kan Tetep kerjaannya Masih menyambung Oke kita ngobrol langsung Ke inti Podcast ini Yaitu Dapet rumah Bro Freddy Dapet rumah pertama Apa Dapet rumah pertama Sebenarnya Actually Tahun 2014 Aku Menikah Itu aku masih kontrak Masih kontrak Masih kontrak Itu aku di Permata ya Iya Aku masih ngontrak Aku ngontrak Di Pantai Mentari Oke Dekat kantor saya Jadi saya ngontrak Di Pantai Mentari Jadi Waktu itu Masih ngumpulin Duit lah Buat DP rumah Karena kan Untuk beli rumah Kita perlu DP juga Jadi waktu nikah Belum punya rumah ya Belum punya rumah Belum punya rumah Luar biasa ya Pengen punya rumah Luar biasa ini Pengen punya rumah Terus kemudian Tahun 2015 2015 Baru akhirnya Nekat nih Rumah pertama Rumah pertama Di Taman Pondo Indah Viung Taman Pondo Oh TPI ya TPI Betul Beli rumah itu bro Nggak Pihak keluarga Bahkan istri Nggak setuju nih Ini kamu Rumah aja Belum settle Maksudnya Income itu belum settle Gitu mungkin ya Nggak Beli rumahnya Soalnya rumah Jelek Oke Rumah hitung tanah Rumah Rumah lama Rumah luas Hanya 6x16 Oke 6x16 Kecil Terus Ya kalau hitung tanah Nggak juga sih Karena Pasti bisa dipakai Cuman Ngapain jauh-jauh Terus Kayak Nggak kan Kalau mau ya di timur aja Betul Karena kan Warga timur Biasanya suka di timur Betul Cuman kan Kalau kita Dari sisi Orang murgit Kita pengennya cahaya rumah Itu yang Murah Betul Murah dibandingkan Harga pasar Nah Aku ngeliat TPI-nya ini Ini murah Prospek ini Prospek dan Masih bisa Kita jual lebih tinggi Dan di Surabaya Barat juga Iya Mungkin waktu itu kan juga Pengennya ke Surabaya Barat semua Kan pasti Betul Nah memang Tujuan beli rumahnya ini Emang bukan untuk tinggalin bro Yang teman penuh indah ini Jujur Beli rumahnya Nggak untuk ditinggalin Memang untuk Aku beli rumah supaya At least aku punya rumah Jadi sebenarnya Beli rumah pertama Itu biasanya orang kan Karena ngontrak Pengen beli rumah pertama Untuk ditinggalin Ini mah kepikirannya Untuk invest Betul Invest karena Ya apakah rumah yang aku beli ini Rumah ideal yang memang Pengen aku tinggalin Nggak Karena istri nggak setuju Ya kan Karena istri nggak setuju Ya sudah Jadi aku belinya Sebenarnya untuk Batu loncatan Oke Aku beli rumah ini Untuk Ngerasain barat dikit lah Ngerasain barat dikit Ngerasain barat dulu Dan sebenarnya untuk Dapat capital gainnya Oke Karena aku yakin Ini rumah Aku jual bisa Pembeliannya cukup tinggi Ya aku yakin rumah ini Aku jual Aku bisa dapat untung Oke Jadi akhirnya aku beli rumah itu KPR Karena pasti KPR Karena nggak punya modal Nggak punya modal Orang bank juga kan Ya harus KPR Iya betul Jualan Orang jualan Harus KPR Lagian dapat fasilitas Mungkin biasanya Iya betul Jadi satu Memanfaatkan fasilitas Dari perusahaan Yang kedua Memang untuk Dapat capital gain rumah itu Jadi akhirnya aku beli rumah itu Terus aku sewakan Terus disewakan Sampai sekarang Masih ada rumahnya Udah jual Udah dijual Dijual untuk beli rumah selanjutnya Yang sekarang aku tempatin Oke Dimana bro rumahnya Ayo ini Biar Freddy sendiri Bro Freddy Dari TPI Dari TPI Langsung ke Boleh lah Boleh lah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Boleh-boleh Iya sekarang Tapi nggak apa-apa Senyamanya Ini kayaknya rumahnya Di family Atau di Pakuan Iya Masih di daerah barat juga Di belakang PT sih Oke Di belakang PT sih Sama aja Oke Luar biasa ya berarti ya Nginci-ninci barat Terus langsung Bisa mencapai impian ya Itu rumah impian Atau gimana belum Yang akhirnya Karena yang pertama kan invest tadi Betul Kalau sebenarnya Secara lokasi Sudah jadi rumah impian sih Karena waktu Waktu awal Saya Di murgit Memang Banyakan proses aplikasi Dari Primary kan Di developer ini Waktu itu Waktu itu memang Lagi top-topnya ya Iya Benar Sampai sekarang sih Sampai sekarang sih Coba Sekarang udah mulai Ini Nggak ada lah rasanya Masih ada Kalau dulu kan Nami memang Tahun-tahun itu mungkin ya Betul Tahun berapa bro itu bro Aku beli rumah itu Tahun 2016 2016 2016 Oh jadi Waktu awal-awal juga Masuk ini ya Iya CMP CMP Betul Oke luar biasa Itu akhirnya Jadi rumah impian ya Yang pertama rumah investasi Iya Harusnya rumah pertama rumah impian Iya Iya Betul Rumah investasi Yang kedua baru rumah impian Ditinggalin sampai sekarang Tinggalin sampai sekarang Oke terus lanjut Property apa lagi bro Kalau boleh tau Ini nggak rumah pertama aja berarti kan Nggak property pertama aja Pasti property property Yang pasti karena Bagi saya itu Kita punya expertise di satu bidang itu harus bener-bener dimaksimalkan Jadi karena aku Ada di dunia mortgage Yang mana aku berarti berhubungannya sama rumah property dan lain-lain Jadi akhirnya kalau setiap ada tabungan Setiap ada sisa dana Aku alokasikannya larinya ke property Oke Jadi misalnya ya ada tabungan atau ada bonus atau ada inisiatif ya Daripada uangnya dibuat head-on Iya betul Yang konsumtif Daripada dimasukin ke itu kan bro Apa namanya Manikin Manikin Oh oke 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 Jadi jadi afiliator Jadi ditabungkan rumah Akhirnya beli apa lagi? Sekarang Puji Tuhan punya satu apartemen juga Apartemen juga Terus lagi bikin Projek kecilan Ini projek di timur ya Iya itu Karena dulu tinggal di timur Juga bikin projek di timur Betul Dua rumah ya kalau nggak salah ya Jadi beli tanah Beli rumah jelek Iya Di Ambrugin Dibikin Apa namanya Dua rumah Oke Mulai merambah ke developer kecil-kecilan lah Iya Kontraktor Nyoba-nyoba Amin amin Coba tau besar bro Iya Ini yang saya seneng banget dari Bro Freddy Dari industri Teknik terus akhirnya pindah ke perbankan Ini di mortgage kan property terus Jadi akhirnya Karena investasi property itu yang memang paling Menguntungkan ya bro ya Memang benar kan Setuju Memang Kalau kita bicara Investasi itu juga harus Digantuin ke Sesuatu yang real ya Nah property ini sesuatu yang real dan Game-nya juga Menurut saya cukup promising ya Cukup menjanjikan Jadi Memang Kalau kita bicara Apa namanya Diversifikasi resiko Ya Salah satunya Selain masuk ke deposito Mungkin atau misalnya Masuk ke Investasi emas Atau apa Masuk ke property juga Sangat bagus sih Karena bagaimanapun Misalnya kebakaran pun Kita masih punya tanahnya Tanahnya masih benar Itu kan gak bisa diproduksi lagi bro Benar-benar Buminya cuma segini doang Manusia nya tambah terus Setiap hari Otomatis Konsep supply dan demand Setiap demand yang naik Supplynya apa Barang itu pasti juga Pasti akan naik tuh harganya Oke Terlepas Dapat Fasilitas sebagai Karyawan ya Istilahnya di perbankan ya Pengorbanan apa sih Waktu beli property yang Pernah bro Freddy alami kira-kira Baik itu rumah pertama Rumah kedua Atau property-property selanjutnya Yang paling berkesan apa Pengorbanannya Kalau pengorbanan Yang pasti Sebenarnya Pengorbanannya gini bro Apa namanya Saya dan Apa namanya Dan Istri saya Itu Dulu Pernah dapet beasiswa ke Luar negeri Oh Tapi Yang berangkat Akhirnya cuma istri saya Waktu Ini waktu tahun berapa nih Waktu tahun 2012-2013 lah Oke Waktu masih pacaran ya Iya Karena Masih pacaran Dia dapet Beasiswa ke luar negeri Dia berangkat Aku juga Pertanyaan mau berangkat tuh Mau berangkat Cuman pikir-pikir lagi Kalau berangkat Ntar pulang Gimana nih Gak punya modal Semua kan sekolah Jadi hidupnya ada yang bisnis ya Gak produktif Kan sekolah itu kan Sekolah yang gak produktif Akhirnya ya sudah Ada harus ada yang dikorbankan Yaudah aku ngorbankan Udah gak usah Padahal seru juga Kita pengen nyoba juga Pacaran di sana Mungkin ya Gimana sih Di luar Hidup di luar negeri Itu seperti apa Pengen juga Suatu pengalaman Yang sebenarnya gak bisa diulang Sampai sekarang Akhirnya gak bisa diulangin Tapi ya Kita bicara hidup Itu kan hidup adalah prioritas Mana yang mau didulukan Yaudah Akhirnya aku merasa Udahlah Kamu berangkat aja Di Indonesia Aku yang di Indonesia Cari duitnya Buat apa sih Buat ya bisa beli rumah Oke Lebih kesitu sih Karena pada dasarnya Akhir 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 Tujuan kita sebenarnya Ya Harus punya rumah dulu kan Oke Dapet Biasufal kemana Kalau boleh tau bro Saya gak pernah tau ini ceritanya Ke Taiwan Oh ke Taiwan Belum sempet Apa Jadi meteor garden mungkin Waktu itu Saya jual 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 Capi bro Taiwan Chicken street Seru sebenarnya Harusnya kalau mungkin Di Taiwan mungkin sekarang Kita gak ketemu disini Malah mungkin ya Malah gak ketemu di dunia Property Malah di dunia perbangan Gak ketemu ya Betul Ya akhirnya Menuhai juga sih Maksudnya ya Pengorbanan itu Akhirnya Fokus ke kerja ya Fokus ke Ke karir Ya kita akhirnya bisa dapet sih Dapet rumah pertama Rumah kedua Dan property-property selanjutnya Berapa total property sekarang bro Sampai Rini Baru itu sih bro Baru rumah Apartemen Sama dua Sama dua rumah ini ya Yes Empat berarti ya Udah laku satu Gak gak salah Sampai aja Yang mungkin Butuh rumah Boleh kontak Di Surabaya Tibur Oke Sudah satu rumah Murah kok Satu M-an ya Hampir satu M Hampir satu Apalagi kalau belinya Di Bro Freddy Nanti bisa dibantu Langsung KPRnya Pakai CMP Niaga juga Bisa ya Bisa Oh bisa Bisa Oke Jadi Itulah Akhirnya Dari mengalah tadi Berkorban tadi Akhirnya sekarang Di ini ya Dapet berkat dari Tuhan lah Regional Business Manager CMP Niaga Jawa Timur Nah Bro kita ngomongin tentang sekarang Banyak Terakhir ini kan banyak pasti Pembelian rumah KPR ya pastinya Bener ya Saya juga sempat masukkan Aplikasi ke CMP juga kan Promosi dikit Nah jadi Memang Memang Selama COVID ini Banyak yang KPR Atau gimana Atau menurut Bro Freddy Kenapa Jadi sebenarnya Selama era pandemi ini Mulai ada transisi ya Perubahan Dari Orang yang Mengajuin KPR Justru Kayak ada filter Alaminya Kalau dulu mungkin Yang banyak Ambil rumah itu Adalah investor Dan spekulan Oke Yang punya duit Yang pengen invest Dan spekulan Spekulan ini adalah Orang-orang yang Sebenarnya Masih Mau masuk ke tahap investor Tapi secara wealthnya Masih belum cukup Betul Dia akhirnya Tapi dia pengen Melipat gandakan ini Larinya ke property Sehingga akhirnya End user-nya Lebih sedikit End user-nya lebih sedikit Harga property-nya Jadi Naiknya Tahun-tahun 2013-2014 Itu kan naiknya Cukup signifikan Cukup signifikan Bener Tahun itu Tahun masih Karena menurut aku Digorengnya oleh Investor Dan oleh spekulan tadi Tapi dengan Pandemi ini Sebenarnya Kita bisa Akhirnya bisa melihat Yang bener-bener Investor Yang masih akan Ambil Dan mereka ambilnya Justru Jarang yang KPR Belinya Lebih kekulak Kekulak Aset-raset Yang memang Karena kemarin harga Banyak yang turun juga Banyak yang butuh uang juga Nah Justru kulaknya Banyak kan juga Dari spekulan-spekulan Spekulan-spekulan Spekulan yang waktu itu Nambil akhirnya Terus akhirnya Pada kena pandemi Collapse Ibaratnya Kesulitan keuangan Sehingga akhirnya Diambil oleh investor yang murni Nah Dari situ akhirnya End user-nya Baru mulai Baru mulai Banyak nih Justru sekarang End user bisa terwadai lah Bener-bener Bisa Ambil rumah Yang bener Islahnya Dan itu juga Millenial-millenial kan Iya betul Millenial kan bakal susah punya rumah Nah ini Ini juga Gimana nih Dengan kira-kira tipsnya Dari Bro Freddy Sebenarnya Kalau kita bicara Millenial Dan end user Sebenarnya Memang Sekarang kita Dari bank Sudah cukup Memfasilitasi Program untuk Millenial juga Makanya kenapa Kredit dulu Kita maksimum Cuma 20 tahun Sekarang kita bisa Support sampai 25 tahun Wah lumayan Nah itu juga Sebagai salah satu Wadah kita Untuk Memfasilitasi Millenial Ya memang Tapi sekarang Namanya Generasi Millenial ini Bro Generasi yang Pengennya Instant Kalau aku melihat ya Generasi yang pengennya Instant Instant dalam hal Apapun Makanya mereka Gemar nih Suka nih Dapat isi money Nah itu Ya kan Dapat isi money Itu yang akhirnya Mereka akhirnya Tergiur Dengan keuntungan-keuntungan Yang tadi Akhirnya Sampai Collapse itu tadi Nah Nah sebenarnya Dari instead of itu Masukin aja Untuk beli properti Sebenarnya Nah sekarang Sudah punya Banyak juga Millenial yang Membeli properti Nah Selain kita Memfasilitasi Dengan kredit Sampai 25 tahun DP juga Kita udah mulai Apa namanya Lebih rendah ya Lebih rendah betul Kalau dulu kita DP 20% Sekarang kita bisa DP 15 Bahkan DP 10% Kita bisa biayain Oke Nah itu juga Salah satu media Untuk Para millenial Supaya Eh Ayo ini loh Kamu bisa beli rumah Dan dari Selain dari kita Sebenarnya dari pihak Developer-developer pun Banyak loh Subsidi juga Banyak yang memperingan ya Banyak yang mereka Membuat promo Program untuk Millenial Apalagi kemarin Ada free BPN itu Waktu pemerintah Kasih subsidi BPN ya Bahkan ada beberapa developer Yang slogan-nya Tagline-nya adalah 15 juta aja Tinggal bawa Copper Oke Nah itu kan sesuatu hal Kalau 15 juta Kayak kita Kalau millenial Beli gadget iPhone lah Beli iPhone bisa Beli rumah Iya Makanya kan kadang Makanya dengan adanya developer Memberikan insentif Memberikan program Dari bank juga Memberikan program Seharusnya Ini sudah jadi wadah yang cukup bagus Buat millenial Untuk bisa dapetin rumah Oke berarti Summary-nya Bro Freddy Menurut Bro Freddy Sekarang ini justru Orang-orang yang KPR itu Yang bener-bener Yang butuh rumah Yang betul-betul Dulunya mungkin gak berani Akhirnya malah justru Pandemi ini banyak yang berani loh Menurut saya Banyak yang berani Mengambil langkah Punya rumah Emang awal-awal mungkin Agak kaget ya Pandemi Tapi setelah itu Dengan adanya banyak Program Baik dari developer Bank Itu juga Mereka akhirnya berani Ambil rumah Yang dulunya KPR itu diambil oleh Mereka yang spekulan Spekulan tadi ya Oke Kita ngobrol tentang Ada yang mau ditambahin Mungkin sebelum Kita Gali tentang Ini Kalau kita bicara tadi Kreditnya kita bisa Sampai 25 tahun juga Sekarang yang lagi Hits juga Di tempatnya kita Salah satu juga Media untuk Memfasilitasin Para milen-meles tadi Kita ngasih fix Bisa lama bro Oh iya Kita bisa Ngasih bunga fix Kreditnya Kalau yang dulu-dulu Kita punya cuma fix 3 Dan fix 5 tahun Biasanya gitu Sekarang kita punya Fix 8 Bahkan fix 10 tahun Kita juga punya Oke Biasanya emang gitu sih Bunga berapa Tapi fix cuman 2 tahun 3 tahun Ternyata sekarang bisa 8 tahun Jadi mereka at least 8 tahun udah Bunganya fix Sudah ada kepastian Sudah ada kepastian Karena kita Pengen juga Ada nasabah Atau ada klien Atau ada customer Yang kecewa Karena baru 2 tahun Cicilannya Nah Kita Makanya kita Kasih support Fix 8 tahun Oke itu juga Salah satu keunggulan Dari si MB Niaga Ya khususnya Yes betul Ngobrol keunggulan yang lain Mungkin kenapa sih Sampai harus Memilih si MB Niaga Mungkin boleh lah Dikit-dikit lah Karena saya juga Saya jujur Saya juga Gara-gara belum Berlain ini Ambil KP Seruko ya Seruko ya Ditekut Berlain ini Nah ini kenapa nih Kenapa nih Saya juga ada customer Yang ternyata juga Puas nih ambil si MB Kenapa Nah sebenarnya Kalau kita bicara Bang penyedia KPR Komputer banyak Banyak Komputer banyak Bang swasta Bang BUMN juga Semuanya Jadi Dan kalau kita bicara Secara Bunga Persaingan bunga itu Never ending story Iya Mau yang sana berapa Sana berapa Paling rendah berapa Kita turun sekian Sananya turun lagi Sekian 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 Enggak Enggak akan ada Habisnya Enggak akan ada habisnya Tapi kita Ngelihatnya adalah Service pertama juga Ya Service Itu kita mesti Benar-benar Kasih yang terbaik Ya Makanya kita juga ada Apa namanya TAT Kita kasih garansi Ke customer Kalau misalnya Pengajuan itu Bahkan kita bisa Tiga hari Sudah keluar approval Oke Nah itu Itu salah satu Terobosan juga Terus yang kedua Selain service Yang kita juga jual Adalah Program Program Ya program Kalau bunga Ya 11-12 ya Tapi kalau program Kita punya program KPR namanya Extra Manfaat Bro Ini yang Paling banyak Diambil orang Di CMP Di mana program KPR Extra Manfaat ini Dia bundling Dengan tabungan Oke Jadi kita Net Tabungannya Kita kasih bunga Tabungan Itu sama dengan Bunga KPRnya Jadi misalnya Bunga KPRnya Katakanlah 6,5 Seperti yang di layar 6,5 Maka tabungannya Juga akan dapat bunga 6,5% Nah nanti Bunga tabungan itu Kita gunakan Untuk mensubsidi Bunga KPRnya Oke Oke Nah itu namanya KPR Extra Manfaat Benefitnya apa Buat customer Oh benefit banget Kenapa? Karena customer Kalau misalnya Bunga tabungan pada Bunga-bunga Maling cuma sekitar 1% Ya kan Ditaruh Ditaruh Bum kadang Uangnya habis Karena Biar administrasi Bener Nah tapi Dengan Dengan RPR Extra Manfaat ini Udah gak perlu Takut dana Perlu bingung Dengan begitu Customer bisa Taruh dana Ke rekening tabungan Di CMB Niaga Karena mendapatkan Bunga-bunganya Sama dengan Bunga KPR yang diberikan Oke Misalnya nanti Setelah fix 8 tahun Masuk ke floating Floatingnya misalnya Katakanlah 11% Maka tabungannya Juga akan dapet Bunga 11% Oke Jadi itu Manfaat yang Didapatkan customer Kalau ambil di CMB Niaga ya Khususnya Makanya banyak Bro yang ambil Nyata salah satu Ini ya Kemarin Pencapaiannya cukup Heboh selama pandemi Malah banyak ya Iya betul Omsetnya dari Mortgagenya CMB Niaga ini Tahun 2021 Dan tahun 2021 Kita 2021 dan 2020 ya Kita Memang Mencahatkan kenaikan Yang signifikan Padahal pandemi Padahal pandemi Luar biasa Jadi Selain Instant approval tadi Bisa juga langsung Dapet KPR Extra manfaat ya Extra program Extra manfaat Dan mungkin juga Lebih cepat ya Untuk customer ya Iya betul Kadang kan soalnya Ada yang lama Ada yang gini bro Harus analisanya Bertili-tili Apa namanya Karena kita ini Consumer loan Namanya consumer loan ini Kita harus benar-benar Ya tadi Servisnya harus Kenceng kan Makanya kita juga Kasih program bro Kita kasih program Yang paling baru Juga ada Instant approval Untuk takeover Oh Takeover Iya Kenapa kita ambil Market takeover ini Karena kita melihat Sudah mulai banyak Customer-customer Yang Kena bunga floating Dan bunga floatingnya Itu kan memang Masih double digit Masih di atas 10% Sedangkan Cukup anomali Dengan bunga yang sekarang Itu bunganya masih Murah banget Fixnya Iya Nah itu jadi opportunity Buat kita untuk kita Takeover Takeover betul Dengan bunga yang sekarang Yes Dan biasanya untuk orang Takeover Apa sih Males Males Proses pindah ke bank lain Iya Kena biaya-biaya lagi Betul kan Terus kemudian Apa namanya Prosesnya Ribet lah Harus analisa lagi Nah kita Enggak Kita gak perlu analisa Pokoknya Kamu punya Angsuran di bank lain Misalnya katakanlah 15 juta Selama angsuranmu Di tempat kita yang baru ini Gak sampai 15 juta Kita bisa langsung Instana pool Oke Karena kita beranggapan bahwa Dengan kamu disana Bisa bayar 15 juta Kalau 12 juta aja Bisa pasti Jadi kita udah gak perlu Minta data keuangan Itu yang Salah satu keunggulan kita Kenapa akhirnya Nasabah Mau Pindah Takeover ke CMP Tetap ada syarat Tetapi Tidak ribet lah Administrasi pasti ada lah Di setiap bank Pasti ada administrasi Hanya data pribadi aja Kita gak perlu Minta data keuangan lagi Oke Jadi takeover juga Mungkin buat anda semua Yang mengalami Hal yang tadi ceritakan Bro Freddy Mungkin bisa nih Ke CMP Ini agak terdekat ya Berarti ya Langsung di takeover Asetnya Yang Floating Yang floating Oke ada lagi bro mungkin Itu Terus kemudian Kita juga Apa namanya Punya Keunggulan Ya Kalau misalnya Yang tadi Extra manfaat itu bro Itu kita bisa sampai 9 rekening Oke Jadi Kalau misalnya Mungkin bank lain Ada yang punya juga produk itu Dia hanya satu rekening aja Rekening Angsuran doang Yang dikasih benefit Sama bunga tabungan Sama dengan bunga KPR Kalau di CMP Kita punya sampai 9 rekening Dan 9 rekening itu nanti Boleh atas nama Debitur Boleh atas nama Spurs Pasangan Boleh atas nama orang tua Atau boleh atas nama anak Oke Nah ini juga powerful Kenapa Karena Tadi kita Kalau kita nyambung milenial Biasanya Yang mau KPR Yang milenial Tapi yang punya duit Atau yang Orang tua Yang punya wealthnya Adalah orang tua Nah Akhirnya Milenialnya KPR Di kita Orang tuanya Buka rekening juga Di CMP Niaga Oke Nah orang tuanya Taruh duitnya Di rekening CMP Niaga Punya orang tua Bunga tabungan orang tuanya Nanti Subsidi Oke Jadi sudah Sedikit terbantu lah Pasti milenialnya ya Mungkin dengan income-nya Yang belum besar Tapi bisa terbantu Karena juga Dari orang tua juga Tadi dari Ini Rekening yang bisa barengan ya Betul sekali Oke luar biasa Jadi milenial-milenial Nah ini saatnya Cari rumah ya Mungkin bisa Ke Winmax ya Nanti KPR-nya Bisa ke teman-teman CMP Niaga ya Oke Seru banget Kita ngobrol dengan Bro Fedy Ini kira-kira ada Pesan apa sih Untuk Winmax Family Semua Bro Fedy Yang kira-kira Pengen disampaikan Dari CMP Niaga nih Kalau dari CMP Niaga Untuk teman-teman Winmax Family Kita adalah Support Maksimum ya Untuk Winmax ya Kalau misalnya Teman-teman ada Refral KPR Boleh ke kita ya Kita Kasih dengan Penawaran bunga yang Bagus Servis yang bagus Servis yang bagus Dan kita juga Ada benefit Buat teman-teman Winmax Yang pastinya Benefitnya Oke banget Ini juga Bukan hanya untuk Teman-teman Agent Winmax Tapi juga untuk Customer-customer Dari kita Winmax ya Bisa juga Mungkin nanti hubungi Teman-teman Winmax ya Supaya bisa dibantu Tenang aja Hubungi saya Di micu nanti Pasti dibantu Terakhir nih Banyak primary atau secondary Selama pandemi Kemarin Belum sempet Tandanya tadi Sebenernya Kalau marketnya Dua-duanya sama-sama Captif Sama-sama Pergerak naik Cuman memang Yang market secondary Lebih banyak Indominasi ke Pembelian cash Kalau kita ngeliat ya Karena murah-murah Yes betul Murah-murah Dan terus kemudian Lelang kan juga Emang Belum bisa dibayain Mulai banyak Sehingga emang Rata-rata Kalau yang secondary Larinya ke cash Tapi Kalau Untuk end user Tetap Lagi ke KPR Primary juga KPR Banyak ya Kemarin ya Oke Itu tadi Dari Bro Freddy Aris Tianto Kurniawan Regional Business Manager CMP Niaga Jawa Timur Thank you banget Yang sudah datang Sini Bro Freddy Terima kasih Dapat rumah pertama Kita tutup dengan Sekarang pasti bisa ya Oke Saya ke Winmax Kita punya slogan Sekarang pasti bisa Bareng bareng Oke siap Winmax Sekarang pasti bisa Bye 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 Terima kasih.